Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hello fisik, go together and good luck Dalam video pembelajaran fisika SMA, kali ini kita akan mengulas tentang energi terbarukan 42 yaitu bentuk-bentuk energi Fisika SMA kelas 10 kurikulum Merdeka Let's be smart to learn fisik, go Energi terbarukan part 2 yang kita bahas adalah tentang bentuk-bentuk energi Bentuk energi yang pertama adalah A. Energi Kinetic Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang dalam keadaan bergerak lurus Besarnya secara matematis dinyatakan dengan persamaan EK sama dengan setengah MV kuadrat M masa benda kilogram V kecepatan meter sekon pangkat min 1 dan EK adalah energi kinetik satuannya Jou Kecepatan adalah perubahan kedudukan terhadap waktu Kalau dilumuskan V sama dengan delta S per delta T Delta S nya adalah perpindahan benda Satuannya meter dan delta T adalah selan waktu Satuannya sekon Pada kincir air Pada kincir air geraknya adalah melingkar Maka jarak tempuh saat dia bergerak melingkar adalah Delta S sama dengan banyaknya putaran Dikalikan dengan keliling lingkarannya Dari kincir tersebut Keliling lingkaran adalah 2PR Maka V sama dengan N kali 2PR per delta T N banyaknya putaran Dan R adalah jari-jari roda kincir dalam meter Maka untuk besarnya energi kinetiknya menjadi EK sama dengan setengah N kali N 2PR per T kuadrat Untuk 2 kuadrat adalah 4 kali setengah adalah 2 Maka EK menjadi sama dengan 2N kali NPR per T pangkat 2 Dan seterusnya untuk bentuk energi yang kedua B adalah energi potensial gravitasi Energi potensial gravitasi ini Di bawah pengaruh daya gravitasi bumi Benda akan memiliki energi yang tersimpan Yaitu energi potensial gravitasi EP sama dengan MGH M masa benda kilogram G percepatan gravitasi meter sekon pangkat min 2 Dan H posisi benda pada ketinggian tertentu meter Dan EP adalah energi potensial gravitasi satuannya Joule Dan kemudian bentuk energi yang ketiga atau C adalah Kalor atau panas Pada saat terjadi perubahan suhu pada suatu benda Maka benda tersebut akan ada energi yang diserap Atau yang dilepaskan oleh benda tersebut Yang disebut sebagai kalor atau panas Sebesar G sama dengan MC delta T Dimana M adalah masa benda kilogram C adalah kalor jenis benda Joule per kilogram Kelvin Dan delta T adalah perubahan suhu dalam Kelvin Dan kemudian untuk G adalah kalor atau panas Satuannya Joule Seterusnya untuk bentuk yang keempat adalah D, energi listrik Muatan listrik Ki besar memiliki medan listrik di sekitarnya Jika muatan listrik lainnya Ki kecil Dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain Dalam pengaruh medan listrik Ki besar Maka muatan listrik Ki kecil tersebut Memiliki energi yang besarnya W sama dengan V, I, T Dimana V itu berdasarkan dari hukum Ohm Sama dengan I kali R Sehingga W sama dengan bisa dinyatakan I kuadrat R kali T V sama dengan beda potensial Atau tekanan listrik volt I kuat arus listrik amper R adalah hambatan listrik Ohm T selang waktu dalam sekon Dan kemudian W adalah energi listrik Satuannya Joule Setelah mempelajari konsep pada Bentuk-bentuk energi ini Malah kita gunakan untuk Menyerjakan soal berikut Soal nomor satu Kincir air memiliki masa 40 kg Berputar sebanyak 20 kali Selama 2 menit Jika diketahui jari-jari Kincir air adalah 5 meter Maka hitunglah energi kinetik Kincir air ketika Berputar V sama dengan 3,14 M 40 kg N 20 putaran T 2 menit berarti 120 sekon R 5 meter Maka besarnya energi kinetik Adalah sekian Joule Dengan menggunakan EK sama dengan 2 M kali N PR per T pangkat 2 Maka EK sama dengan 2 kali M nya adalah 40 Kali N 20 P 3,14 Kali R nya 5 Per 120 kuadrat Sama dengan 80 kali 2,616 kuadrat Besarnya adalah 547,47 Joule Kemudian kita selesaikan Untuk soal yang Nomor 2 Air terjun Menumpahkan air 100 kg Per sekon Dari ketinggian 10 meter Jika Seluruh energi itu Digunakan untuk Menaikan suhu Air 20 kg Selama 30 detik Berapakah Kenaikan suhu Yang terjadi Oke kita selesaikan W sama dengan MGH Jadi energinya adalah Sama dengan Energy potensial Sama dengan 100 kg Per sekon Kali 10 Meter Per sekon Pangkat 2 Kalikan 10 Hasilnya adalah 10 Ribu Joule Per sekon Nah Maka energi total Selama 30 sekon Maka W sama dengan 10.000 Kali 30 Sama dengan 300.000 Joule Karena Energi potensialnya Digunakan Untuk Menaikan suhu Air Maka Energi potensial Inilah yang Sama dengan Kalor Atau Panas Yang Digunakan Untuk Menaikan Suhunya Tadi W Sama dengan Qi W Energy Qi adalah Kalor Maka Kalor Sama dengan Energy Yang dihasilkan Tadi MC Delta T Sama dengan 300.000 M20 Kali C C 4.200 Kali Delta T Sama dengan 300.000 Maka Delta T Sama dengan 300 Dibagi 84 Hasilnya adalah 3,57 Derajat Celsius Jadi Dengan demikian Kenaikan Suhu Air Sebanyak 20 Kilogram Ini Selama 30 Derajat Adalah 3,57 Derajat Celsius Demikian Tentang MC Terbarukan 42 Yaitu Bentuk-bentuk Energi Untuk Fisika SMA Kelas 10 Kulikulum Merdeka Semoga Dapat Membantu Belajar Fisika Anda Ayo Pintar Belajar Fisika Salam Fisika Maju Bersama Dan Sukses Untuk Anda Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diabung Parasite Dabun Los M Ross S